hehehe lu minta bantuan gua apa kan? unek unek lu selama main bola selama berduet sama sama mamaman aku unek unek lu pokoknya gua kesel sama dia kenapa lu kesel apaaa assalamualaikum gun apa kamar lu gun marahmatullahi wabarakatuh sehat gun alhamdulillah sehat abang sakit harus gini sakit iya kan tanda badannya ya iya baru makanya gua udah sakit gua bilang gini kan badannya gini-gini aja lu pintar kadang-kadang iya gini kan gua hidup gun lu gimana pas di bali udah sehat disana sehat lu juara nyuruh malah ya sombong siat-siatnya sombong sebelum nanti diinjek kan semayang nggak eh kada-kada diri ini ngapain nanya-nanya yang di luar ngapapa masukin aja kawan ini ada andri sana gak boleh gak boleh gak boleh jadi gua udah gak ada cut 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 bagus betul lu kan udah lama di bali nggak 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 belom lu baru-baru 2 tahun gua denger-denger ya apaaa bahasa inggrisnya kurang emang bener lu disana ada kemajuan kemajuan sih banyak disana orang inggris gua kasih bahasa jawa hahaha gimana ya jadi biar dia datang kesini biar belajar bahasa jawa udah ngapain kita harus belajar bahasa inggris buat apa iya kan tapi itu penting kun gua bilang emang penting kita hidup di indonesia orang sana harus belajar sini komunikasi biar bagus soalnya dulu pernah kuping gua denger nih ada yang ngomong itu si andri apa mba maman ya dulu siapa ya banyak itu satu grup kita udah tau semua kalo bahasa inggrisnya sama-sama apa gun bareng-bareng bahasa inggrisnya bareng-bareng hahaha apa bareng-bareng together gun iya apa masing-masing bareng-bareng masing-masing oke gun oke gun gua pengen ngasih pertanyaan buat lu gun ga usah kok ga usah gua tanya hahaha lu dulu pernah bisa main sepak bola itu umur berapa tahun dan gimana gun gua itu main sepak bola kelas 3 SD itu di di Jepang Jepang jadi itu karena rame rame-rame dulunya tuh ada di tim nasional ada Warsidi Warsidi jadi dia naik akhirnya di daerah gua itu rame karena kan deketan rumah tuh ga kata lu jauh lah sama Warsidi itu akhirnya rame sepak bola bola SSP akhirnya ikut-ikutan baru terus baru motivasi itu ya jadi Warsidi sama juga sama kayak sekarang gua bisa juara dua kali sekarang rame banyak orang main bola lu sombong ya gun hahaha hahaha gun klubnya apa disitu Laskar Kalinyamat oh Laskar Kalinyamat iya itu klub amatir ke amatir ke peserikatan peserikatan Jepang internal peserikatan internal internal oh iya berarti saya udah udah besar gitu loh enggak gua ga jawah ini itu itu gun dulu kan sekarang kan lu punya postur yang bagus banget ya gun bagus banget beda sama lu kan beda 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 terus kaki juga proporsional ya kan ditutup terus kenapa ditutup terus ya karena emang keker itu itu kalau buat fondasi rumah itu ceker ayam bagus kan di bilang iya sama aja kayak main bola kalau enggak ada pertahanan yang bagus gak bisa lu cocok jadi pelatiga itu makanya mati apa mati sih luma-luma waaah gak gua itu ada itu cuma cerita itu belum ada nah gun yang kedua nih gun momen yang paling lucu gun selama lu main dihidup di sepak bola nasional ya emang gua hidup kalau gak hidup ya gak mau main ayo kalau gua momen yang lucu kayaknya gak ada yang memalukan tuh banyak malah yang memalukan ya gua pasti cuma lupa ya ya mungkin ya sama kayak gua di tim kebanyakan karena kondisi betis gua ya gua jujur ya betis lu ngapa emang? agak besar itu jadi itu kelainan bukan? bukan karena ini latihan kerja keras latihan kerja keras bisa kayak gitu ya? gua latihan keras kan kayak gitu ya gimana lu penyakitan gimana mau mau kerja keras mau makan banyak ya segini fisik lu kuatan sama siapa mau kalo fisik kan gua tau lu gua bilang ya lu lari sepuluh kilo lu gak bawa beban gua bawa beban gua bawa beban wajar gua di belakang iya 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 lu kena angin aja lu kenceng iya kena angin jadi selama ini lu kuat kena angin iya iya dibantu angin jadi kalo misal pas lari dia yang minta sama pelatih wah liat anginnya kesini koch koch kesana bener gak? tapi Pak Joki coba ceritain udah begini aja gimana ceritain udah begini aja udah begini aja dia gak tau dia jadi dulu itu ini temen gua sahabat gua ini gua kenal dia itu bukan yang pemarah gak ada yang dia pemarah tuh gak ada orang yang baik tapi dia selalu ramah sama orang dan selalu pokoknya dia nurut lah sama pelatih semua ini ada momen itu lagi TC di Jogja dia tuh mungkin ya kita gak tau lagi mungkin lagi ada masalah di luar kita gak tau cuman dengan tiba-tiba kondisi dia suruh latihan lari pas di tengah-tengah salah dia eh Joki sampe selesai udah sini aja kan jadi semua kita kaget dengan kondisi dia bilang gitu biasanya tuh kalo Joki disuruh lari 100m dia bisa lari 200m ini 100m dia cuma sampe 10m karena apa dia gak tau lagi ada masalah kenapa bang kenapa bang kenapa bang kenapa berarti pelatih bagus loh padahal itu pelatih bagus loh dia kemana-mana loh dia dia maaf coach eh ga lagi minta maaf pemain Eropa aja dilatih sama dia loh beneran Madrid pegang sama dia makanya kok itu beda orang beneran aja yang sama eh bukan ini masalahnya kenapa kok sampe gitu ada masalah apa mungkin gue terlalu lelah gun oh gak tapi setau gua abang itu mau capek mau apa selalu lurut sama pelatih lu mancing gua kayaknya ini tiba-tiba mengeluarkan kata-kata itu kan jadi kalo gua sebagai pemain junior kan kaget gitu gitu kan kaget gitu kan jadinya bingung kenapa gitu terus abang gua kok kayak gini ada masalah jangan dicontoh deh gue nih itu contoh yang gak gue nggak baik jangan dicontoh kawan-kawan ya tapi siapa pelatihnya siapa pelatihnya siapa pelatihnya siapa pelatihnya siapa pelatihnya siapa pelatihnya sendiri aja nggak tahu gimana mau dia ngikutin latihannya kayak gini gua udah banyakkan nyundul gun jadi sarap gua udah oh makanya agak ini ya lebar dicin dicin oke gun nih yang ketiga nih gun apa gun lu ga ada unek-unek ga? lu kan duet ada unek-unek ga? ayo lu ada unek-unek lu pokoknya gua kesel sama dia kenapa lu kesel kenapa lu kesel kenapa lu kesel sama gua lu cadangan lu ya kadang dia soalnya dia pelatihnya kita lagi latihan gua baru datang dia udah main sama anaknya gimana mau main gimana mau main gimana mau main gimana mau main kesel 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 banget jadi gitu lu udah main dong jadi gua pertama jadi dia inti bukan karena kualitas iya sebenernya bukan kualitas iya 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 karena dia ajak main anaknya aduh gitu berarti selama ini makanya berat berat buat gua sih sebenernya bukan berat itu gua dari Bogor jangan lo percayamu canda doang gua gua dari Bogor perjalanan jauh iya kan kalo dia dari Bekasi deket jadi dia duluan pelatihnya datang duluan kita baru datang baru naik mobil tau tau liat lapangan dia udah main udah lemas duluan bukan karena kualitas bukan sebenernya terus karena dia main sama anak karena dia main sama anak tapi kenapa di bali undi itu lu cadangan lagi kenapa lu gak ngikutin gua main sama anaknya nah pecah ini pecah ini anaknya main sama siapa? anaknya di rumah sana main sama yang lain juga ribut ribut jadi gak bisa gitu bagus re eh ya selama lagi gitu tapi kenapa di bali undi itu lu cadangan lagi jiwa aja oh gua pura-pura kayak maman tadi ke orang gua sakit oh iya makanya dia main kayak bener gak? bener gak? ya kan? lanjut aduh aduh lucu juga lanjut kalo gua lucu kan ngomong eh itu kan bang itu klarifikasi dulu tuh abang liat aja orang sih udah lucu klarifikasi apaan? klarifikasi yang tadi main sama anaknya gak bener ya gak 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 bener pas setiap mau latihan eh gua saksi gua saksi gua saksi jadi eh dulu jadi ketika ketika Maman itu main sama anak itu gunaman itu nyari celah bagaimana gua bisa main sama anaknya juga hahaha karena Maman karena Maman teko dateng jam 1 Maman dateng jam 12 udah ngomong anaknya hahaha hahaha momong nanti ya aduh lucu banget udah sehat terus bang ya semoga sehat terus sukses kalo bisa nambah-nambah terus pokoknya amin amin lu juga selamat ya sehat selalu makin sukses gua sering nonton sering nonton sering nonton dimana? nonton dimana? ya dirumah lah nonton dimana? gak gak main dia gimana sih? lah kalo lagi like kan lagi langsung dulu sebelum covid sebelum covid kan dia gak pernah main dipend lagi nendang jadi 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 pas orang main gua gitu ya hahaha oke oke kawan terimakasih banyak sukses terus buat amar juga jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe dan komen oke oke terimakasih kawan wassalam terimakasih 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 terimakasih